sedangkan sedih atau kabat itu itu nafsu tidak ada bagian nafsu kalau tidak bagian sedih, nafsu kadang-kadang tuju sedih nah disini kadang-kadang jatahnya nafsu dan basat senang, gembira disitu ada bagian nafsu nafsu suka dengan yang senang-senang terkadang seorang hamba itu bisa mendapatkan sesuatu faidah di waktu kabat sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan pada waktu basat jangan lupa tombol subscribe like and share selamat menikmati apabila engkau berada wahai murid dalam keadaan senang berhasil yang kita tuntut terhindar daripada yang kita tidak senang nah maka hendaknya engkau tahan anggota tubuh engkau daripada melakukan hal-hal yang tidak patut dengan engkau dia dapat sesuatu sehingga hati kita senang sehingga hati kita senang hendaklah tahan anggota tubuh engkau hal-hal yang tidak patut dengan engkau karena nafsu itu bila gembira bila suka dia menjadi ringan dan rajin untuk berbuat yang demikian terutama lisan terutama lisan kadang-kadang di waktu gembira itu di waktu dapat sesuatu yang menyenangkan hati lisan ini bertutur dengan kalimat-kalimat yang tidak cucuk yang tidak patut maka engkau terjatuh pada jurang terputus dengan Allah subhanahu wa ta'ala orang dapat suatu ni'mat akhirnya mengadakan pista-pistaan nah ini yang dimaksud bila dapat sesuatu yang menyenangkan hati itu jangan sampai kita memperbuat sesuatu yang merusak hubungan kita dengan Allah dapat suatu ni'mat baik ni'mat agama atau ni'mat dunia lulus jadi pegawai negeri yang memenyetis lulus sekolah lulus apa nah ini senang hati kita gembira hati kita jangan sampai kegembiraan itu membuat kita jatuh dalam jurang terputus dengan Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? sebabnya karena kita melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah atau menuturkan kalimat-kalimat yang tidak disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan atas engkau membelenggu diri engkau dengan belenggu diam dan atas engkau dengan melazimi rumah engkau agar engkau selamat daripada tergelincir itu karena orang-orang yang tergelincir akibat dia terlalu senang itu lebih banyak daripada orang yang tergelincir akibat dia sedih dan susah itu nah para muhibbiin rahimakumullah al-qabdu wal-bastu halatani yata'aqabani alal-insan kata'aku bil-layli wan-nahar qabat dan basat sedih dan senang itu dua keadaan yang silih berganti atas manusia seperti silih bergantinya malam dan siang wal-qabdu la-hazza fihilin nafsi sedangkan sedih atau kabat itu itu nafsu tidak ada bagian nafsu kalau tidak bagian sedih nafsu kadang-kadang tuju sedih nah disini kadang-kadang jatahnya nafsu wal-bastu lahu hazun nafsi dan basat senang gembira disitu ada bagian nafsu nafsu suka dengan yang senang-senang terkadang terkadang seorang hamba itu bisa mendapatkan sesuatu faidah di waktu kabat sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan pada waktu basat kadang-kadang kita dalam keadaan sedih itu kita lebih dekat kepada Allah daripada dalam keadaan senang nah oleh karena itu bila dalam keadaan susah dalam keadaan senang dalam keadaan sempit hati susah hati jangan minta kepada Allah agar dipindah kepada gembira tapi cukup dengan kembali memperbanyak zikir memperbanyak salawat memperbanyak baca Quran nah nantinya Allah akan sendiri yang memindahkan keadaan kita tanpa permintaan daripada kita kita menyenangi gembira kita menyenangi lapang memang itu kesenangan kita dan kita kadang menyukai hati ini susah hati ini sempit dalam Al-Quran disebutkan kadang-kadang kalian itu mengingini sesuatu jadi Tuhan padahal itu jahat bagi kamu dan kalian itu kadang-kadang membenci sesuatu padahal itu kebaikan bagi kamu jadi pada waktu kabat tadi pada waktu susah itu ada aturan-aturannya bagaimana caranya supaya kesusahan kita ini terus mendekatkan diri kita kepada Allah bila mana waktu senang ada aturan-aturannya supaya kesenangan ini mendekatkan diri kita pula kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi baik dalam keadaan susah dalam keadaan senang kita terus jalan untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan lupa tonton subscribe like and share terima kasih terima kasih